Bagaimana tidak, ojol tersebut mengantar jenazah bayi menggunakan motor dari kota Makassar menuju Kabupaten Pangkep. Tak tanggung-tanggung, pengemudi ojek online itu menempuh jarak 53 km menggunakan motor demi mengantar sang jenazah. Dari video yang beredar, tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria parubaya. Pria tersebut menggendong jenazah bayi yang merupakan cucunya. Pihak keluarga jenazah diduga memilih menggunakan motor lantaran terkendala biaya sewa ambulans 800 ribu rupiah. Saat diwawancarai oleh Kompas.com, sopir ojek online yang diketahui bernama Dharma Wansyah ini menceritakan awal mula dirinya membantu mengantarkan jenazah seorang bayi. Itu awalnya saya mengantar orderan ke RSUD Tajuddin Halid Makassar. Setelah saya selesaikan orderan, saya keluar. Kemudian ada orang yang tahan saya, saya kira ini cuma penumpang. Jelas pria 43 tahun tersebut kepada Kompas.com saat dikonfirmasi. Sabtu, 15 Juni 2024, siang. Dharma Wansyah awalnya dibuat kaget lantaran pria itu memintanya mengantarkan sampai ke kabupaten pangkep yang jaraknya cukup jauh. Terus saya bilang, kalau ke pangkep itu agak jauh, saya tidak tahu berapa ongkirnya. Terus dia bilang orang tidak mampu itu di dalam kasihan, ungkap Dharma Wansyah. Saya bertanya lagi, ini sebenarnya apa yang mau diantar? Dia bilang ada jenazah di dalam. Saya bertanya kenapa tidak pakai ambulans, dia bilang mahal, dimintai 700 ribu rupiah sampai 800 ribu rupiah. Sambungnya. Seketika itu, Dharma Wansyah pun langsung teringat dengan situasi yang pernah dialami keponakannya. Saat itu kata dia, keponakannya juga harus diantar menggunakan motor lantaran kekurangan biaya. Saya sudah iba di situ, saya ingat ponakan pernah dibonceng begitu juga. Jadi saya antar, saya tidak minta biaya. Saya cuma membantu sesama manusia. Katanya, Dharma Wansyah mengatakan, jenazah bayi itu diantarkan dari rumah sakit untuk disemayamkan ke salah satu pulau terluar pangkep. Dharma Wansyah mengungkapkan, usai aksinya viral di media sosial sudah banyak yang menghubungi dirinya untuk memberikan apresiasi. Banyak juga yang telepon tadi mau kasih sumbangan. Tapi saya bilang sumbang saja ke masjid karena saya juga ikhlas antarkan. Membantu sesama manusia, pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.